Setelah sempat membantah soal dugaan Afif Maulana yang viral disebut tewas akibat disiksa polisi, Polda Sumbar akhirnya mendapatkan fakta baru. Mereka menemukan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan anggota polisi sebanyak 17 orang anggota. Hal ini berkaitan dengan anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan kepada 18 orang yang diduga akan melakukan tawuran dan diamankan anggota Sabara Polda Sumbar. Ini merupakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Polda Sumbar terhadap 40 anggota Polri yang mana ada 17 orang terbukti memenuhi unsur melakukan dugaan kekerasan. Namun saat ini sedang dilakukan pencarian objeknya. Irjen Paul Suharyono menyebutkan untuk 17 anggota yang diperiksa merupakan anggota Sabara Polda Sumbar. Hal itu dikarenakan petugas yang terlibat pada saat kejadian adalah anggota Sabara Polda Sumbar. Irjen Paul Suharyono meminta untuk mempercayakannya kepada pihaknya dikarenakan 17 orang tersebut anggotanya sendiri dan masih dalam proses pemberkasan selanjutnya. Pihaknya juga memberikan saran kepada orang tua, kepada guru, dan keluarga lebih mencermati kegiatan anak-anaknya. Diketahui sebelumnya kasus ini viral di media sosial yang mana terjadi di kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kejadian ini ada bocah SMP tewas dengan enam tulang rusuk patah dan luka lembang dengan narasi korban bernama Afif Maulana tersebut tewas. Bocah SMP usia 13 tahun itu ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji, Senin 10 Juni 2024. Namun, Polda Sumbar menyatakan korban tewas lompat dari jembatan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!